Halo Brock, ketemu lagi dengan saya Brock Kali ini kita akan melakukan pengecekan Fire Alarm Fire Alarm disini terindikasi trouble ya Nah sebelumnya saya kasih tau dulu berapa alarm disini mereknya ISP ya ISP tipenya yang semi-addressible yang terpasang disini ya Nah ini ada alarm, alarmnya yaitu Dia trouble ya Trouble, bell, dan strobe light Lantai 3A Dia trouble Nah coba saya akan detailnya ya Troublemnya kenapa? Detailnya saya akan tekan enter Nah disini akan terlihat dia detailnya Loop 1, device 135 Troublemnya short ini Short circuit serialnya ini ya Angkanya Nah ini troublenya short circuit Jadi kalau trouble seperti ini Tulisan short ini Berarti terindikasi ini ada short Short untuk instalasinya Short atau apa ya Nanti kita akan cek kenapa kok bisa short ya Nah dia ada di lantai 3A Ini kalau nggak bell ya Kalau nggak bell Lampu nih Karena disini sistem kita semi-addressible ya Jadi ini lampu sama bellnya Jadi satu Lampu sama bellnya jadi satu ya Nggak satu-satu Oke bro Jadi kita nanti akan Cek ke lapangan ya Di lantai 3A ini Untuk bellnya atau lampunya ya Yang bermasalah Nah sebelum saya cek Saya akan Sinya Akan silent dulu ya Silent Silent di panelnya Nah ini biar nggak bunyi ya Saya akan silent dulu ya Di panelnya Nah ini sudah saya silent ya Biar tidak bunyi ya Biar tidak bunyi Oke bro Kita meluncur ke lapangan bro Untuk melakukan pengecekan ya bro Nah ini posisi Lampu sama bellnya ada disini Ini ada lampunya ya Ini lampu Ini brick glass Ini checkpoint ya Kebetulan yang bermasalah Di lampu Kalau nggak di lampu Di Bellnya ya Jadi indikasinya seperti itu Jadi kita akan coba ya Cek Kalau instalasinya kemungkinan besar Tidak ya Jadi kita akan coba Bongkar bellnya Bellnya Atau Lampunya ini ya Karena instalasinya Kalau sudah saya urut Dia tidak ada masalah Tinggal di bellnya Atau lampunya Bellnya atau lampunya ini ya Oke bro Saya akan bongkar dulu Untuk bellnya ya bro Nah ini Ini Kita akan coba Bongkar ya Bongkar bellnya Karena indikasinya Bellnya ya Yang bermasalah Atau lampunya Oke bro Kita sudah lepas Konekannya ya Kita akan coba Test ya Tester dulu Bellnya ya Nah Ini kita Tester dulu ya Nah Ini kelihatannya Jadi Setelah di Tester ya Di Tester Nilai Hambatannya ya Nilai Hambatannya Hambatannya itu Kecil sekali ya Kecil sekali ya Nah Ini cuma berapa Ohm lah Ini Cuma Seratus sekian Ohm Seratus Tujuh puluh Lima Koma Sekian Ohm Pantas ya Short ya Indikasinya Jadi Alarm bell ini Minimal 46 Kalau gak salah Di sistem kita ini 46 Kilo ya Oke bro Coba kita akan Lepas dulu Cek di Alarm bellnya Ini Oke bro Jadi Masalahnya ya Ini bellnya Sudah saya Bongkar ya Masalahnya Ada di Bellnya ini ya Jadi bellnya ini Dia tidak rusak Tapi Hambatan Nilai hambatannya Terlalu kecil ya Nilai hambatan Bellnya ini Terlalu kecil Dimana jadinya Mengindikasikan Short ya Jadi memang Kalau Instalasi alarm Itu memang Ada Ambatan Nyatian Nah kalau ini Ambatannya Terlalu kecil Jadinya Indikasi Di Kanelnya Short Itu besar Jadi Kita akan Ganti Yang Sampai Dengan Ini Sudah Diberikan Kita Berikan Alarm bell Yang Baru Ya Alarm bell Yang Baru Kita akan Coba Tes Nilai Hambatannya Coba Untuk Yang Baru Ini Berapa Untuk Yang Lama Yang Lama Dulu Kita Dibatang Cek Nile Hambatannya Ini Dia Yang Baru Bell Yang Baru Dia Di 188 Kilo Hombatannya Ya Nah Yang Sedangkan Yang Lama Lama Hanya Yang Lama Hanya Sekitar 186 Ohm Jadi Ini Kilo Ohm Yang 188 Kilo Ohm Nah Kalau Yang Lama Yang Lama Ini Nile Hambatannya Yang Lama Nilai Hambatannya Cuma 162 Ohm Jadi Beda Jauh Ya Matanya Limpi Kabung Lata Oke Brok Jadi Kita Langsung Ganti Saja Ya Yang Ini Yang Lama Ini Kita Akan Pasang Yang Baru Brok Oke Brok Kita Pasang Yang Baru Brok Kita Pasang Brok Yang Baru Oke Brok Jadi Kita Udah Pasang Ya File Alarm Yang Baru Sudah Terpasang Sudah Terhutung Kita Sudah Connect Nah Kita Akan Coba Cek Di MC F A Kita Belum Oke Brok Kita Akan Cek Di MC F A Brok Oke Brok Saya Sudah Di MC F A Kita Akan Cek Nah Tadi Kita Sudah Ganti Ya Sudah Ganti Yang Baru Ya Nah Ini Sudah Normal Ya Sudah Normal Semuanya Sudah Tidak Ada Trouble Jadi Masalahnya Sudah Ketemu Sudah Dikanti Baru Sudah Sudah Normal Oke Brok Terima kasih Dibout